Pihak Kejagung mengungkap fakta baru dari kasus pembunuhan yang menyerah tiga hakim pembebas Ronald Tanul. Dari hasil pemeriksaan, Ayah Tanul menyebut mengetahui aksi suap yang dilakukan oleh istrinya. Kasus pembunuhan di Nisera yang melibatkan Ronald Tanul terus bergulir. Setelah tiga hakim ditangkap dan terbukti menerima suap, kini pihak Kejagung menetapkan tersangka baru. Merizka Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanul kini jadi tersangka karena turut andil pada aksi suap terhadap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Hingga sang anak pivonis bebas atas perkara yang menyebabkan Nisera meninggal dunia. Pihak Kejagung menyebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Ayah Tanul yang merupakan mantan anggota DPR mengakui jika dirinya tahu perbuatan suap yang dilakukan istrinya. Sehingga penyidik meningkatkan status MB ibu terpidana Ronald Tanul dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status serangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63, garis miring F.2, garis miring FB.2, garis miring 11, garis miring 2024, tanggal 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut, penahanan dilakukan di rutan kelas 1 Surabaya, Gabak, Kejagungan Tinggi, Jawa Tidur. Sementara itu, Kohar juga tidak menutup kemungkinan jika nantinya penyidik memiliki bukti yang cukup. Pihaknya juga akan menetapkan Edward Tanul sebagai tersangka. Tim Liputan BTV Terima kasih telah menonton!